Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Yang dibatasi oleh garis Nah bagaimana contohnya Kita lihat Ustada punya beberapa contoh Mana yang merupakan segibanya Dan bukan segibanya Nah anak-anak Ini Ustada punya beberapa segibanya Nanti dari contoh ini Insya Allah kalian bisa membedakan Mana yang merupakan segibanya Dan bukan segibanya Kalian lihat Ini Ustada punya gambar Ya ini gambar segibanya Apakah segibanya Ini termasuk segibanya Nah itu kalian tadi Sudah Ustada berikan bahwa Segibanya adalah kurva tertutup Yang dibatasi oleh garis Kurva tertutup Yang dibatasi oleh garis Maka Segini ini adalah Termasuk segibanya Oke Selanjutnya Ada gambar Ya perhatikan Ya Ini Apakah ini termasuk segibanya Lihat lagi Tadi Lihat lagi Penjelasannya Bahwa segibanya adalah Kurva tertutup Yang dibatasi oleh garis Apakah ini Pembatasnya adalah garis Ini Lekum 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 bukan Nah Maka ini Bukan disebut Segibanya Ada lagi contoh Nah Apakah segibanya ini Pasti jawabannya kalian sudah tahu Ya Bukan segibanya Segibanya Satu lagi contoh Ya Apa ini namanya Persegi Jelas kalau persegi adalah termasuk segibanya Ya Nah Nah disini kalian sudah bisa membedakan Mana segibanya Dan bukan segibanya Banyak Yaitu Nanti disini Ustazah sudah Sudah bagi menjadi dua bagian Ini bisa nanti Ustazah tempel ya Oke anak-anak Tadi Ustazah sudah menyebutkan beberapa Pembatasnya Termasuk segibanya Dan bukan segibanya Jok kita ulang lagi Nah Disini Ustazah punya Pembatas segibanya Tadi ya Kita Akan pasangkan Dimana tempatnya Sesuai dengan Segibanya Atau bukan segibanya Ini termasuk Bangun Segibanya Atau bukan Ya Bukan segibanya Ada lagi Nah ini Lihat Tadi Karena ini bukan kurva tertutup yang dibatasi oleh garis Maka Bangun ini Juga Disebut Bukan segibanya Tampel ya Sesuai dengan Nah Banyak Nah Selanjutnya Persegi Termasuk Segi Banyak Oke Sekibanya Juga termasuk segi banyak Nah dari sini nanti kalian sudah bisa membedakan ya Mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak Karena itu tadi kalian sudah mengetahui Mana yang merupakan segi banyak dan bukan segi banyak Selanjutnya segi banyak sendiri dibagi menjadi dua Yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Nah mana yang merupakan segi banyak beraturan dan mana yang merupakan segi banyak tidak beraturan Nah harus tahu dulu cirinya Kalau segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang Ataupun sudut-sudutnya sama besar Contoh pada punya ini Ini bangun segi enam Ya segi enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Bangun segi enam ini mempunyai sisi Yang keenam sisinya ini adalah sama panjangnya dan sudut-sudutnya sama besarnya Maka ini memenuhi syarat untuk disebut segi banyak beraturan Sekarang selanjutnya Sekarang selanjutnya Sekarang selanjutnya Sekarang selanjutnya dan sudut-sudutnya sama besarnya Ya persegi Sisi-sisinya ada empat Sama panjangnya dan sudut-sudutnya sama besarnya Maka ini juga disebut segi banyak beraturan Nah selanjutnya Nah selanjutnya Ini ustada punya gambar yang banyak ya Nah ini nanti kita bisa Nanti kita bisa Mencawang atau mencentang mana yang termasuk segi banyak dan mana yang bukan termasuk segi banyak Oke dari sini ustada bisa perhatikan Kalian bisa perhatikan Ya yuk kita tanggal dulu Nanti yang ustada kasih tanda calon berarti merupakan segi banyak beraturan ya Ini ustada hapus dulu aja Nah Oke lihat pada bangun yang A Nah bangun A ini Kalian tahu bangun apa? A ini namanya trapezium Perhatikan trapezium disini Sisi yang atas Tidak sama dengan sisi samping Tidak sama dengan sisi yang bawah Ya Itu artinya panjang sisinya tempat ini tidak sama Nah itu sudah memenuhi syarat bahwa bangun ini Ini bukan merupakan segi banyak beraturan Ya Jadi ini segi banyak tidak beraturan Nah kasih cawang ya Tengok Nah selanjutnya Perhatikan Yang B Oke sekarang yang B kalian lihat ya Perhatikan Ini sama dengan tadi Merupakan persegi Persegi mempunyai sisi-sisi keempatnya yang sama panjangnya Dan mempunyai sudut yang sama besarnya Maka B adalah segi banyak beraturan Yang beraturan bisa dikasih pada cawang Ya Oke yang C Apakah punya sisi yang sama panjangnya? Oh ternyata yang atas tidak sama Maka Ini bukan segi banyak yang beraturan Nah Dari beberapa contoh yang ustada jelaskan ini tadi Insya Allah kalian sudah paham Segi banyak beraturan Dan segi banyak tidak beraturan Ya Anak-anakku Untuk lebih jelasnya Kalian nanti bisa selesaikan worksheet yang sudah ustada berikan Disitu kalian akan Insya Allah bisa membedakan Mana segi banyak Dan bukan segi banyak Dan mana segi banyak beraturan Dan segi banyak tidak beraturan Ya Untuk selanjutnya Materi berikutnya adalah sudut Insya Allah Nanti lagi akan diberangkan oleh ustad Kodim Baik kan anak-anak sekalian Tadi kalian sudah dijelaskan sama ustada anak Tentang segi banyak Bukan segi banyak Dan segi banyak beraturan Betul kan? Oke Kali ini sama ustad Kodim Akan menjelaskan Tentang bagaimana Cara mengukur Atau mengetahui Suatu sudut Oke Dulu waktu kelas 3 Kalian sudah dijelaskan sama ustad Kodim Bahwa Sudut Ada 3 Betul kan? Sudut apa anak? Yaitu Sudut Lancip Sudut Siku-siku Dan sudut Tumbur Tetapi waktu itu Kalian mengukur sudut itu Dengan menggunakan kertas Masih ingat kan? Nah Kali ini Ustad akan menjelaskan Bagaimana mengukur sudut Dengan menggunakan Penggaris Gusur Ya Ini namanya Gusur Ya Nanti kalian bisa beli yang Kecil-kecil ya Yang plastik itu ada Ya Ustad ini Punyanya Yang besar ini Ya Menggunakan Gusur Nah Anak-anak Cara menggunakan Gusur Ya Ini Gusur Gusur itu ada Tulisannya Yang dari luar Ini dari kiri ke kanan Ya Ini 0 Sampai 180 Baca Ini Yang luar Tulisan luar Ada yang tulisan Dari dalam Dari kanan Nah Ya Sama juga 0 Sampai 180 Ya Terus Kapan penggunaannya Kapan menggunakan luar Dan Kapan menggunakan dalam Perhatikan berikut ini Ya Nah Kalau ada gambar Seperti ini Ya Ini gambar sudut Sudut A Nah Pertemuannya Ada di sebelah Kiri tangan kalian Ya Sebelah kiri tangan kalian Ini juga sebelah kiri Ini sebelah kiri Maka yang dipakai adalah Yang tulisan yang dalam ini Ya Yang dalam ini Ini ya kan ya Yang dalam Tapi kalau titik temunya Di sebelah kanan Tangan kalian Tangan-tangan ini ya Nah Tadi kan sebelah kiri Ini Sebelah kiri Nah Maka pakai yang dalam Tapi kalau yang Temunya sebelah kanan Pakai yang luar Ya Pakai yang luar ini Ini Pakai yang luar Nah Coba gini Kukurnya Sudut A ini Berapa Deraja Termasuk Sudut Tumbur Sudut Siku-siku Atau Sudut Lanjut Kita lihat disini Caranya adalah Disini ada Tengah-tengah Di lubang ini Ya Nah Ini tempelkan Di titik temunya Ini Disini Nah Temunya disini Kemudian garis ini Luruskan Dengan garisan ini Ya Nah Ini ya Nah Ini ya Luruskan Oke Luruskan disini Nah Sekarang kalian Lihat disini Garis ini Nah Ini adalah Lurus dengan 60 Ya Lurus dengan 60 Lihat yang dalam Karena Ketemunya di Kiri sini ya Nah Ini Nah 60 Disini Lihat ya Luruskan 60 Nah Maka Sudut ini 60 Ya Saya tulis 60 Terus Basahnya Ini Berat Canggir ini Nah Namanya Derajat Berarti Bacanya Sudut ini Adalah 60 Derajat Ya Berarti Sudut ini Sudut apa Kalau Nantung Derajat Sudut Lancik Betul Kenapa Karena Sudut ini Kurang dari 90 Derajat Ya Tuh Caranya Lihat Kemudian Ini Nah Sudah Gitu Karena ini Adalah Sebelah Ini Pakai Yang Sebelah Dalam Yang Dalam Nah Ini Ya Nah Luruskan Disini Oh Tidak Kelihatan Berarti Ini 90 Derajat Kalau 90 Derajat Gampang Karena Kalau Ada Sudut Yang Dikasih Tanda Seperti Ini Itu Pasti Namanya Sudut Siku Siku Atau Sudut 90 Derajat Ya Biasanya Yang Menggambar Itu Ada Rencana Seperti Ini Ya Nah Ini Urug Siku 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 Atau Di balik Ada Yang Ini Juga Nah Namanya Siku Siku Nah Kalau Yang Ini Juga Begitu Ya Nah Ditempel Di Ditemunya Sini Nah Ya Kelihatan Jirnya Lupanya Nah Ini Enggak Jiria Yang Jalan Yang Jalan Ini Nah Ketemu 140 Ya Ini 0 10 20 60 70 80 100 110 140 140 140 Derajat Berarti Sudut Tumpul Paham Ya Di sini Nah Bagaimana Dengan Yang titik Temunya Di sebelah Kanan Kanan Tangan Maksudnya Tangan Kita Semua Di sini Tandikan Di sini Lanjuri Kalau Sebelah Kanan Gunakan Tulisan Yang Luar Tempelkan Di sini Ketemu Sebenarnya Nah Ini Nah Ini Pakai Yang Luar Nah Ini Ketemu 50 Ini 0 50 Nah Berarti Kalau 50 Derajat Berarti sudut Apa Lanjir Ya Lanjir Kalau Ini Tidak perlu Diukur Sudah Ada Tandanya Ini Berarti Sudut Apa 90 Derajat Ya Jadi Ini Disebut Sudut Lanjir Nah Kalau Yang Ini Sudah Jelas Ada Tandanya Ini Ini Disebut Sudut Siku Siku Atau 90 Derajat Yang Ini Ya Ingat Sebelah Kanan Kalian Nah Tempalkan Disini Lulus Pakai Tulisan Yang mana Yang luar Yang dalam Pakai Tulisan Yang luar Ya Karena Titik Temunya Di sebelah Kanan Tangan Kalian Ya Lihat Disini Ada Tulisan 0 0 0 Sampai Disini Wah Ini Gimana Ustaz Kalau Di Tengah Tengah Gini Nah Ini Gimana 110 120 Tengah 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 Berapa Berarti Ini 100 Berapa Antara 110 Dengan 120 115 111 Raja Berarti Sudut Apa Sudut Tumpul Ya Oke Karena Lebih Dari 111 Raja Nah Nah Sekalian Suatu Saat Kalian Disuruh Untuk Membuat Gambar Tentang Sudut Nah Contohnya Seperti Ini Buatlah Sudut 60 Derajat Misalnya Ya Sekalian Disuruh Menggambar Sudut 60 Derajat Caranya Adalah Kalian Membuat Garis Pertama Terserah Garis Ini Boleh Terserah Ya Terserah Kalian Nah Sudut Itu Mau Kita Bikin Disini Boleh Disini Boleh Terserah Kalian Yang Maunya Dimana Ustaz Mau Disini Aja Ini Ya Ya Apu saja Disini Ya Maunya Ketemu Disini Nah Kalau 60 Derajat Kalian Disini Karena Ketetemunya Disini Nah Kita Taruh Disini Lupanya Nah Ini Kita Taruh Disini Nah Ini Garis Ini Lurus Dengan Garisan Ini Nah Ingat Kalau Ketemunya Di Sebelah Kiri Pakai Yang Dalam Apa Yang Keluar Anak Kelisannya Kayu Sebelah Kiri Pakai Yang Dalam Nah Pakai Yang Dalam Ini Mana 60 Dilihat Ini 0 10 20 30 40 50 60 Berarti Dulu Disini Kasih Aja Titik Nah Kalau Sudah Kasih Titik Disambung Sekarang Nah Disini Disambung Nah Ini Disambung Terus 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 Ini Sudah Ya Nah Nah Ini Nah Ini Namanya 60 Derajat Ini Ya Berarti Sudah Apa Kalau 60 Derajat Sudah Lanjut Nah Sekarang kalian disuruh Dikain 120 Ya Bebas Ini Tandanya Saja Apa Adanya Nah Setelah Nangur aja Pertama Nah Nangur aja Ya Yang Nah Ini Ya Ini Lurus Dengan Garis Ini Nah Dilihat Yang Mana Tulisannya Yang Dalam Apa Yang Luar Nah Kalau Sebelah Dilihat Yang Udah Dalam Ya Mana Dalam Ini Ya Kita Dilihat 120 120 120 Ini 0 10 20 30 40 60 70 80 90 100 110 120 Nah Disini Ya Kasih Diti Nah Ya Masa Itu Dihubungkan Ya Dihubungkan Nah Ini Ya Nah Inilah Sudut 120 Derajat Ya Bikin Ya Cara Bikinnya Berarti Sudut Apa Sudut Tum Pol Ya Begitu Anak Sekalian Cara Membuat Sudut Ya Nanti Kalian Bisa Belajar Sendiri Di Rumah Baik Anak Sekalian Sekarang Matanya Kita Adalah Mencari Salah Satu Besar Sudut Yang Belum Diketahui Ya Anak Sekalian Nah Sekarang Anda Contoh Bangun Segitiga Dan Segitiga Empat Ya Dan Segitiga Nah Khusus Untuk Segitiga Ya Sekali Lagi Khusus Untuk Segitiga Besar Sudutnya Jumlah Besar Sudutnya Nah Ini Kalau Dijumlah Besar Sudut Ketiga Tidikah Ini Khusus Segitiga Adalah 180 Derajat Ya Ini Besar Sudutnya Jadi Jumlah Besar Sudut Segitiga Itu 180 Derajat Ya Jadi Kalau Dijumlah Ketiga Tidikah Ini Harus 180 Derajat Nah Bagaimana Kalau Salah Satu Ini Tidak Diketahui Atau Sedang Kita Cari Maka Caranya Adalah Menyutupnya Adalah Nantap Sekalian Ya 180 Derajat Ini Ya Dikurangi 50 Atau Dalam Kurang Aca Ya Enaknya Ya 50 Derajat Ditambah 90 Derajat Ya Nah Sama Tengah Berapa Nanti Ya Sehingga Kalau Ditenaki Berarti 180 Derajat Dikurangi 50 Ditambah 90 Berapa Harus Kalian 140 Derajat Berapa 180 Dikurangi 140 Berapa Nanti Kalau tidak bisa Boleh Kalian Susun Kebawah Ya Susun Ketawa Gini 180 180 Derajat 180 Dikurangi 140 Ya Ini Kalau Tidak Bisa Nah 0 Dikurangi 0 0 8 Dikurangi 44 1 Derajat 1 Derajat Habis Berarti Ini Adalah 40 Derajat Ya Jadi Jawabannya Disini Adalah 40 Derajat Paham Ya Ingat Ingat Jumlah Sudut Segitiga Adalah 180 Derajat Ingat Ingat Oke Oke Selanjutnya Sekalian Selain Segitiga Segitiga Segitempat Segitlima Segitunam Segitujuh Segitulapan Dan seterusnya Sampai Dengkaran Itu Jumlah Sudutnya Kalau dijumlah Tidak 180 Tapi 360 Ya Jadi Segitempat Segitlima Segitunam Segitujuh Segitulapan 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 Sampai Dengkaran Itu Kalau dijumlah 360 Nah Kalau mencari ini Yang belum diketahui Nah Berarti caranya adalah Seperti tadi Cuma tadi Sekarang 360 Sebenarnya 360 Dikurangi 90 Ditambah 90 Ditambah 90 Kalau tidak bisa Kalau tidak bisa 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 kalian Bisa kalian Bisa kalian Jusun Ke bawah Langsung Ustadz singkat Aja 360 Dikurangi 270 Adalah 90 Derajan 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 Di sini Oh 90 Ya Oke Begitu juga Yang ini Tama Berapa Sebelumnya Kalau dijumlah Semuanya 360 360 Ini juga 360 Berarti Caranya adalah 360 Dikurangi 120 Ditambah 90 Ditambah Ditambah 90 Ya Sama dengan 360 Dikurangi Berapa 120 Tambah 90 Tambah 90 Saya singkat Aja Nama sekali 120 Ditambah 90 Tambah 90 Sama dengan Berapa 300 100 Gitu Ya Berarti Sekarang 360 Dikurangi 300 Berapa Kalau sulit Disesuk ke bawah Sama dengan 60 Ya Ini berarti 60 Oke Yang ini Yang ini juga Sama ya Sama ya Kalau di total Semuanya Ada berapa 360 Ya Berarti 360 Dikurangi 110 Ditambah 70 Ditambah 70 Nah Sama dengan Berapa Berarti 360 Dikurangi Berapa Anak 110 Tambah 70 Tambah 70 Kalau tidak Bisa Kalian bisa Menusurnya ke bawah Disusun Nah Berapa Ini 200 200 250 50 Bintar Sekarang 360 Dikurangi 250 Berapa Anak Bisa Dian Disusun ke bawah Kalau tidak Bisa 110 Bintar Anak-anak Kerasempat Semuanya Ya Anak-anak Bintar Eh Jangan main Komputer aja Sudah ya Cepat capai disini ya Silahkan Nanti ada tugas worksheet Silahkan untuk dikerjakan Ya Anak-anak yang hebat Sampai disini dulu Sampai jumpa Di pelajaran yang akan datang A-B-C It's easy It's like counting on Two three Sing a simple melody A-B-C That's how easy love can be Sing a simple melody One, two, three You and me